Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Bismillahirrahmanirrahim Qala Rasulullah sallallahu alaihi salam Salamatul insan fi khif dillisan Amma ba'du para pemiksa yang dirahmati Allah s.w.t syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kami bisa beraktifitas rutinitas dengan keadaan sehat walafiat oke kali ini masih bersama kami dalam channel yang sama yaitu channel santri sunan rajat dalam acara bosokiroto bosok dikiro-kiro tapi nyoto Allahumma salli ala sayyidina muhammad semoga senantiasa kita mencurahkan sholat pada baginda nabi muhammad s.w.t sehingga senantiasa semoga nanti kita mendapatkan syafatul utma Allahumma amin oke pemiksa yang dirahmati Allah s.w.t kali ini kami akan menyampaikan sepenggar kata di makolah hadis tersebut yaitu salamat lisan lisan lese kudu ikhsan lisan itu apa lisan adalah pendamping sebuah jalan biasanya wong nak ngawi jalan mesti diwenei lisan dipatok iloro jalan kiri kanan itu ada lisan biar jalannya itu tertata rapi harus ada lisan makanya lisan lese kudu ikhsan dalam artian gimana seorang itu bisa selamat di dunia akhirat itu tergantung bisa menjaga lisan apa enggak hanya disitu salamatul insan fihim di lisan orang itu bisa selamat tergantung bisa menjaga lisan apa enggak disitu makanya lisan itu lese kudu ikhsan harus lese pendamping berarti namanya pendamping ada dua sebelah kiri dan sebelah kanan kalau lisan berarti pendampingnya apa biar kata-kata ucapan itu biar keluar dari lisan ini dengan kata-kata yang hikmah kata-kata yang baik tentunya disitu ada lese pendampingnya adalah akal dan hati ketika seorang itu mau menggunakan akal pikirannya dan hatinya setiap mau melaksanakan setiap mau mengucapkan sebuah kata-kata sebelum keluar dari mulutnya tulisannya itu diangan-angan nanti ucapan saya ini menyakitkan orang apa enggak aku ngomong kasar ini ngusing tak omongi gelopora jadi ketika setiap lisan itu mengeluarkan ucapan tapi dengan ucapannya dilandasi dengan les dua tadi akal dan hati tentunya insyaallah setiap ucapan akan mengandung kata-kata yang hikmah sehingga diterima orang akan senantiasa orang itu menerima ucapan seorang itu ketika seorang itu mau pakai yang namanya lesan jadi pikiran dan hatinya harus ihsan bagus insyaallah setiap ucapan tentunya akan berbobot makanya orang itu dinilai makanya ada pepatah jawa ajini rogo songko busono ajini diri songko lati orang itu bisa ajini mempunyai kewibawaan yang baik tentunya tergantung bisa menjaga lati atau lisannya apa enggak jika seorang itu sudah enggak bisa menggunakan lisannya dengan baik tentunya tentunya orang itu akan tidak akan dihargai seseorang karena lisanya enggak dilis dengan ihsan tadi tidak dipartoki dua kebaikan tadi akalnya enggak dipakai hatinya enggak dipakai kalau akal dan pikiran kotor tentunya setiap ucapan yang keluar pasti akan menyakiti seseorang namun sebaliknya tadi jika ucapan diladasi pikiran dan hati yang ihsan yang bagus insyaallah setiap ucapan akan diterima orang yang diomongi pasti akan merasa nyaman damai dan dari situ maka daripada itu orang harus pinter-pinter menjaga lisannya biar dunia akhiratnya selamat karena bahayanya gini seseorang itu jika titip menitipkan sebuah barang uang dan satunya menitipkan omongan nah ini bedanya disini jika seorang itu menitipkan uang atau barang itu biasanya kalau dititipkan dititipkan itu biasanya lama-lama akan habis kayak orang yang tidak tanggung jawab dikasih amanah dari pemerintah suruh mengucurkan danya untuk masyarakat tapi yang tidak bijak tentunya sebenarnya awal itu 1 miliar sampai-sampai yang dikasih itu mungkin saja sudah tidak sampai 1 miliar itu kalau barang titip barang namun namun jika seorang itu titip omongan nah ini biasanya kita sering sering kita amati ya ketika orang itu titip omongan pasti akan tambah sama contohnya ayo lelajan ini lelajan jirene mari teko warung itu loh ketika aku ngomong dari warung aku kedengeran orang lain disampaikannya nanti sudah beda ayo lelajan teko warung jirene warungnya ada wongayu aku ketika sudah pindah lagi biasanya tambah lagi ayo lelajan seringkan warung warungnya enak wongayu kepingin demeni akan tambah 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 aku kalau titip omongan bayana titip omongan situ tapi aku ketika orang mau mendasari lesan lesik ketika ihsan tentunya tidak akan seperti itu hanya kembali lagi kita harus benar-benar menjaga lesan kita dengan ihsan dengan bagus bisa omongan bagus tentunya akal dan pikiran kita harus bersihkan makanya seperti itu mari kita berusaha menjadi orang yang benar-benar bisa menjaga lesan kita oke untuk kesempatan kali ini itu saja yang dapat kami sampaikan mungkin kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya wabillahi taufiq wal-hidayah waridu wal-inayah semalam wassalamualaikum warahmatullahi berokatu berokatu selamat menikmati selamat menikmati